Intro Saya menikah hampir ya 25 tahun Dan kok saya merasa kayaknya kalau misalnya dikumpulkan pasangan-pasangan yang paling bahagia gitu bisa masuk Kenapa? Anak saya waktu SMP kelas 3 bertanya, mamah pernah bertengkar sama papa? Nah kenapa nanya begitu? Ya gak pernah ngeliat sih Jadi kami jarang sekali bertengkar Istri saya menangis, oh sering gitu ya Berdoa supaya anaknya dilawat Tuhan, supaya anaknya diberkati, supaya suaminya diberkati Tapi menangis karena saya 25 tahun kayaknya gak lebih 10 kali Jadi kenapa kami bisa menikah dan bahagia? Apakah istri saya sempurna? Saya tidak punya kesalahan? Oh enggak, saya dan istri sama-sama manusia biasa yang punya kelemahan tidak sempurna Tapi kenapa kami berhasil menjalani dengan bahagia? Saya mengikuti tips pelajaran pernikahan bahagia dari Gary Enjoy Lundberg Yang menulis buku Tell the Good Stuff Katakan hal-hal yang baik Jadi yang jelek-jelek itu tidak usah dikatakan Apalagi dikatakan kepada orang tua gitu Aduh, orang tua benci ngomporin watabarunyem gitu ya Jadi katakan hal-hal yang baik Teman saya yang mendengar, melihat bagaimana kami hidup dengan bahagia Wah anak kami, anak dia berteman Dia mendengar cerita anak saya bagaimana kami bahagia Wah ketika ketemu teman saya bertanya Eh, Rot-Rot, istrimu tuh pasti pinter masak ya? Itu yang dia gak bisa Jadi dia panggil dari kampung halamannya tukang untuk masak di rumah Oh kalau begitu dia ibu yang care sama anak Oh iya care, dia baik dengan anak Terutama ketika anak-anak remaja Tapi dulu waktu anak masih balita, masih usia dini Yang namanya nyebokin, nanti popo Tiga anak, tiga suster tau gak? Jadi hal-hal seperti itu dia bukan keahliannya Waduh, saya pikir Rot istri kamu tuh wanita banget Eh, dia juga wanita banget Ya maksud saya, ya saya tahu Dalam arti, wah idola gini-gini Enggak, 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 enggak Istri saya bukan malaikat Saya juga bukan malaikat Saya juga penuh dengan kelemahan Dimana saya bukan seorang bapak yang baik Suami yang sempurna Cuma kami ini membangun sikap-sikap dewasa Sikap-sikap bijaksana Memperdalam arti cinta, arti kasih Yaitu menerima apa adanya Mengasihi apa adanya Bersyukur dengan yang ada Dan melihat sisi-sisi baiknya Dia punya kelebihan Wah dia selalu berpikir positif Gak pernah dendam Dia selalu tersenyum Dia baik dengan keluarga saya Wah saya bisa bercerita panjang lebar Soal kebaikannya Yang namanya jelek gitu ya Enggak usah dikatakan Yang sembrono, kata-kata sia-sia Yang jelek disebut pun Jangan diantara kamu Tapi sebaliknya Mengucap syukur yang baik Nah tell the good stuff Seperti saran dari David Ferguson Itulah yang kami lakukan Ada orang lain punya kebiasaan terbalik gitu ya Wah mengeluh dengan pasangannya begini Ngomong ke ibunya Ngomong kakaknya, adiknya Sampai ke muter-muter itu pembicaraan Sampai ke pasangannya juga Marah berantem Nah jadi Kita itu perlu membangun hubungan dengan Melihat yang baik Mengucapkan hal-hal yang baik Lalu semuanya menjadi baik Dan dalam keadaan seperti itu Kita masing-masing Kita bertumbuh Kita berubah Memang makin baik Tapi Yang jelek Tidak usah Diucapkan Kita belajar untuk Mengenal kebaikan-kebaikan pasangan kita Mengucapkannya Mengucap syukur dalam doa Menceritakan kepada orang yang lain Nah itu menjadi fondasi yang kuat Karena nanti kan cerita ini juga muter-muter-muter Sampai telinga pasangan kita Waduh dia senang sekali dicintai Dia senang sekali disebut baiknya Dia makin baik Wah karakternya makin berkembang Jadi kalau Anda mau membangun pernikahan yang bahagia Bukan mencari orang yang sempurna Bangun saja kebiasaan Untuk berkata-kata yang baik Pernikahan itu bukan bagaimana mencari yang sempurna Tapi bagaimana yang tidak sempurna ini Saling melengkapi satu dengan yang lain Mengasihi bukan merubah pasangan Lebih baik lagi Tapi bagaimana menerima apa adanya Kalau masing-masing membangun sikap dewasa seperti ini Maka saya percaya pernikahannya Pasti akan menjadi bahagia